Yang pertama-tama ini Pak, mengenai adanya isu bahwa jamaah haji yang umurnya di atas 65 tahun tidak diperbolehkan untuk naik haji. Bagaimana di korpitasnya Pak? Baik, pertama perlu kami jelaskan bahwa untuk kebijakan Arab Saudi pada tahun 2022 ini, pemerintah Arab Saudi membuka jamaah haji Rp 1 juta untuk melaksanakan ibadah haji dengan persyaratan umur 65 tahun ke bawah. Bahkan di surat itu sudah dibatasi tanggal 8 Juli 1957. Nah, karena ini surat dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi lalu ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama seolah-olah persyaratan 65 tahun itu ditetapkan oleh Kementerian Agama. Padahal Kementerian Agama hanya menindaklanjuti surat dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Itu yang pertama yang perlu kami jelaskan. Yang kedua, persyaratan 65 tahun termasuk sudah selesai vaksin COVID-19 itu ada dua syarat yang disaratkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Kementerian Agama hanya menindaklanjuti persyaratan yang ditetapkan oleh Arab Saudi. Kebijakan ini bukan kebijakan dari Kementerian Agama. Terkait umur itu sendiri, Pak, berarti untuk jamaah yang umur lagi atas 65 tahun itu berarti ada kemungkinan naik haji lagi atau bagaimana? Nah, untuk kemungkinan, di tahun 2022 ini berarti kan karena sudah Pemerintah Arab Saudi sudah menerapkan umur 65 tahun ke bawah, berarti di tahun 2022 itu kan tidak ada kemungkinan lagi untuk berangkat. Nah, untuk tahun 2023 kita belum tahu. Karena ini kan masih tergantung kebijakan Arab Saudi. Apakah nanti dibuka lagi untuk usia lanjut? Artinya dari 65 tahun ke atas kita belum bisa pastikan. Untuk selain umur, Pak, prosedur yang harus ditempuh oleh jamaah haji ini apa ya? Sebenarnya kan untuk yang 2023, jamaah haji yang berangkat tahun 2022 ini, itu kan jamaah haji yang ditunda pada tahun 2020. 2020 itu jamaah haji sebenarnya kan tinggal berangkat, menasik sudah, lalu ditetapkan oleh pemerintah bahwa negara Indonesia mengalami pandemi COVID. Lalu jamaah haji di seluruh dunia tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, dari tahun 2020 jamaah itu sebenarnya sudah ada. 2021, haji dibuka tapi hanya untuk kalangan Arab Saudi saja. Berarti 2020 di Indonesia tidak mengirim jamaah, 2021 tidak mengirim jamaah, lalu di 2022 pemerintah Arab Saudi membuka hanya untuk 1 juta jamaah. Artinya kalau kita merujuk ke 2020, 1 juta jamaah itu, itu 50 persen. 2020 ada 211 ribu jamaah Indonesia. diperkirakan tahun ini hanya 100 ribu sekian. Artinya kan ada 50 persen terpangkas. Ditambah lagi persyaratan Arab Saudi yang menetapkan 50 tahun ke bawah. Jadi ada dua item di sana. Umur yang 56 ke atas itu dikeluarkan dari data yang sudah ada di 2020, ditambah lagi pengurangan kuota yang 50 persen. Nah, begitu yang persoalan dan termasuk hari ini kuota itu belum jelas. Kita masih menunggu, apa namanya, persyaratan keputusan Presiden. Keputusan Presiden tentang besarnya biaya penyelenggaraan ibadah haji. Walaupun kemarin sudah dilakukan rapat antara Komisi 8 dengan pemerintah, yang di sana diputuskan hampir 40 juta. 39 juta, 808 sekianlah. Sedikit lagi sampai 40 juta. Tapi itu pun kan kita harus tunggu secara tersurat. Ini kan kita kan negara hukum, dia harus ada hitam di atas putih dia. Ada keputusan nanti kita tunggu keputusan Presiden tentang besarnya biaya perjalanan ibadah haji. Lalu nanti setelah keluar ke pres, kita tunggu keputusan Menteri Agama tentang kapan pelunasan. Nah, di sana nanti di KMA itu pelunasannya kapan, jumlah yang dilunasi berapa, lalu embarkasi mana nanti yang akan memerangkatkan. Nah, inilah yang kita tunggu hari ini. Lalu berikutnya kita dapatkan ada informasi di luar. Nah, informasi yang beredar di luar ini, walau-walau kita pun dari mana asalnya. Tapi yang hari ini yang tersurat kepada kita, dari Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah, itu hanya meminta kepada kita untuk memperifikasi data jamaah. Data yang didapatkan apakah di media sosial hari ini, itu adalah data yang sebenarnya yang harus kita perifikasi. di isi sekohat, itu terdapat ada beberapa yang harus kita isi. Misalkan, ada nama jamaah yang ketika pendaptarannya berbeda dengan nama di paspornya. Nah, itu yang kita perifikasi. Di sana nanti di data ini, yang memperifikasinya jelas siapa namanya, terus tanggal berapa diperifikasi, hasil perifikasinya diterima atau ditolak. Nah, kalau dia ditolak, di ujungnya di keterangan dibuat. Kenapa verifikasi nama jamaah yang bersangkutan ditolak? Misalkan, dibuat keterangan, namanya berbeda antara data di sis kohat dan paspor. Kemudian misalkan putunya kabur. Nah, yang ketiga, belum vaksin booster. Nah, inilah yang kita perifikasi kepada jamaah. Lalu jamaah kita panggil, piece to piece, untuk mengklarifikasi, verifikasi data ini. Nah, data ini yang kita sayangkan, data ini yang ada di luar. Yang mereka sebut di luar, inilah yang berhak berangkat. Padahal data ini adalah data yang harus kita perbaiki, yang kita verifikasi. Dan itu tersurat dari Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh. Berarti itu bukan data final keberangkatan? Bukan. Data ini bukan data final. Kapan dia bisa kita anggap data ini final? Ketika sudah turun keputusan Presiden. Lalu ada turunannya, ada keputusan Menteri Agama yang menetapkan embarkasi mana yang memberangkatkan haji. Lalu kapan pelunasannya? Logikanya, kalau data yang ada di luar itu, kita sebutkan bahwa itu data jamaah yang berangkat, kapan mereka melunasi? Sementara data jamaah yang sudah melunasi di tahun 2020, itu jumlahnya Rp31.800.000 sekian. Kalau ditetapkan, nanti setelah keluar ke Pres, misalkan di 2022 itu, jumlah penyelenggaraan ibadah haji itu menjadi Rp39.800.000 sekian, sisanya siapa yang bayar? Nah itu logikanya. Bagaimana kita menyebut mereka yang ada pada data itu, mereka berangkat, sementara lunas pun belum mereka. Hari ini pelunasan pun belum dibuka. Bahkan ada dari beberapa jamaah itu, menarik pelunasannya. Berarti tinggal hanya biaya awalnya saja, yang Rp25.000.000 di tinggal di sana. Lalu bagaimana kita menyebut mereka yang ada data yang sudah tersebar di luar itu, mereka yang berhak-berakkat. Sementara lunas pun belum. Nah, karena itu kepada jamaah, kepada saudara-saudara kita yang berada di luar, perlu kita luruskan ini. Kapan data itu menjadi palit? Ketika kepresnya sudah turun nanti, ada keputusan menteri agama, ada peraturan menteri agama. Setelah itu, kami dari penyelenggara haji dan umroh kantor kementerian agama, akan menyebarkan informasi itu. Agar jamaah haji bisa tenang, bisa mengerti, bisa mengetahui apakah dia termasuk dalam urutan nama-nama mereka. Untuk hari ini, kita belum bisa pastikan. Karena data yang ada pada kita ini adalah data yang harus kita verifikasi. Nah, begitu. Tapi data yang terpercaya itu adalah data yang dikeluarkan oleh kemenang. Ya. Tidak boleh melihat dari Facebook. Ya. Kita berharap kepada masyarakat, data yang, karena sistem, apa namanya, di media sosial ini kan tidak bisa kita kontrol. Kita tidak tahu mereka. Saya kemarin sampaikan juga, ada di beberapa tempat saya klarifikasi tentang ini. Data yang ada itu malah berbeda dengan data yang kita pegang. Nah, maka kita nggak tahu ini siapa yang, apakah punya maksud apa, kita nggak tahu. Ujung-ujungnya nanti, ada ketidakyakinan dengan pemerintah. Nah, itu yang kita khawatirkan. Karena seolah-olah data ini, kenapa bisa tersebar, lalu kenapa yang ada berbeda? Oleh karena itu, kita dari Kementerian Agama belum bisa mengeluarkan, belum bisa membuat data ini menjadi palit, sebelum ada pegangan kita, ada payung hukum kita, kepres, dan keputusan Menteri Agama. Setelah kepresnya keluar, ada keputusan Menteri Agama, ada peraturan Menteri Agama, itu baru kita sebut dengan palit. Dan itu sudah bisa menjadi konsumsi publik. Himbawan kita nih, Pak, kepada calon jamaah haji, dan masyarakat, agar jangan terlalu percaya, dengan berita-berita yang tersebar. Ya, kami berharap kepada masyarakat, kepada para calon jamaah haji, untuk bersabar, insya Allah mungkin dalam pekan ini, akan keluar keputusan Presiden, terus nanti ada turunannya, keputusan Menteri Agama, peraturan Menteri Agama. Ada pun dengan data yang ada di sekarang ini, kalau cukup diketahui saja lah. Artinya itu belum bisa menjadi pegangan. Kita khawatir, data yang ada itu, bukan itu nanti yang keluar. Maka kita akan kecewa. Maka data yang palit itu nanti setelah kepres ada, ada turunannya peraturan Menteri Agama, ada putusan Menteri Agama, nah itu baru kita sebarluaskan, termasuk kita nanti akan sampaikan langsung kepada calon jamaah haji. Nah inilah data yang palit. Baik. Terima kasih.